Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 1 Manta Kuliah GMPQE Di video ini kami akan menjelaskan mengenai peralatan yang diambil dari CPOB BAP 4 Yang pertama prinsip Peralatan untuk pembuatan obat hendaklah memiliki desain dan konstruksi yang tepat Ukuran yang memadai serta ditempatkan dan dikualifikasi dengan tepat Agar mutu obat terjamin sesuai desain serta seragam dari batch ke batch Dan untuk memudahkan pembersihan serta perawatan Agar dapat mencegah kontaminasi silang, penumpukan debu atau kotoran Dan hal-hal yang umumnya berdampak buruk pada mutu produk Ada beberapa poin yang perlu dipahami dalam materi peralatan ini Yang pertama peralatan manufaktur hendaklah didesain, ditempatkan dan dirawat sesuai dengan tujuannya Yang kedua permukaan peralatan yang bersentuhan dengan bahan awal, produk antara, atau produk jadi Tidak boleh menimbulkan reaksi, adisi, atau absorpsi yang dapat mempengaruhi identitas, mutu, atau kemurnian di luar batas yang ditentukan Yang ketiga, bahan yang diperlukan untuk pengoperasian alat khusus, misalnya pelumas atau pendingin Tidak boleh bersentuhan dengan bahan yang sedang diolah Sehingga tidak mempengaruhi identitas, mutu, atau kemurnian bahan awal, produk antara, ataupun produk jadi Yang keempat, peralatan tidak boleh merusak produk akibat katuk bocor, tetesan pelumas, dan hal sejenis Atau karena perbaikan, perawatan, modifikasi, dan adaptasi yang tidak tepat Yang kelima, peralatan manufaktur hendaklah didesain sedemikian rupa agar mudah dibersihkan Peralatan tersebut hendaklah dibersihkan sesuai prosedur tertulis yang rinci Serta disimpan dalam keadaan bersih dan kering Yang keenam, peralatan pencucian dan pembersihan hendaklah dipilih dan digunakan agar tidak menjadi sumber pencemaran Yang ketujuh, peralatan produksi yang digunakan hendaklah tidak berakibat buruk pada produk Bagian alat produksi yang bersentuhan dengan produk tidak boleh bersifat reaktif, aditif, atau absorptif Yang dapat mempengaruhi mutu dan berakibat buruk pada produk Yang kedelapan, semua peralatan khusus untuk pengolahan bahan mudah terbakar atau bahan kimia Atau yang ditempatkan di area di mana digunakan bahan mudah terbakar Hendaklah dilengkapi dengan perlengkapan elektris yang kedap eksplosi serta dibumikan dengan benar Yang kesembilan, hendaklah tersedia alat timbang dan alat ukur dengan rentang dan keterlitian yang tepat Untuk proses produksi dan pengawasan Yang kesepuluh, peralatan untuk mengukur, menimbang, mencatat, dan mengendalikan Hendaklah dikalibrasi dan diperiksa pada interval waktu tertentu dengan metode yang ditetapkan Catatan yang memadai dari pengujian tersebut hendaklah disimpan Yang kesebelas, filter cairan yang digunakan untuk proses produksi hendaklah tidak melepaskan serat ke dalam produk Filter yang mengandung asbest tidak boleh digunakan walaupun sesudahnya disanding kembali menggunakan filter khusus yang tidak melepaskan serat Kedua belas, pipa air suling, air deionisasi, dan bila perlu pipa air lain untuk produksi hendaklah disanitasi sesuai prosedur tertulis Prosedur tersebut hendaklah berisi rincian batas cemaran mikroba dan tindakan yang harus dilakukan Poin yang selanjutnya adalah mengenai pemasangan dan penempatan Yang pertama, poin ke-13 yaitu peralatan hendaklah dipasang sedemikian rupa untuk mencegah risiko kesalahan atau kontaminasi Yang ke-14, peralatan satu sama lain hendaklah ditempatkan pada jarak yang cukup untuk menghindarkan kesesakan serta memastikan tidak terjadi kekeliruan dan kecampur bauran produk Yang ke-15, semua sabuk atau belt dan pulih mekanis terbuka hendaklah dilengkapi dengan pengaman Yang ke-16, air, uap, dan udara bertekanan atau vakum serta saluran lain hendaklah dipasang sedemikian rupa agar mudah diakses pada tiap tahap proses Pipa hendaklah diberi penandaan yang jelas untuk menunjukkan isi dan arah aliran Yang ke-17, tiap peralatan utama hendaklah diberi tanda dengan nomor identitas yang jelas Nomor ini dicantumkan di dalam semua perintah dan catatan batch untuk menunjukkan unit atau peralatan yang digunakan pada pembuatan batch tersebut Kecuali bila peralatan tersebut hanya digunakan untuk satu jenis produk saja Yang ke-18, peralatan yang rusak jika memungkinkan hendaklah dikeluarkan dari area produksi dan pengawasan mutu atau setidaknya diberi penandaan yang jelas Poin yang selanjutnya yaitu mengenai perawatan Poin yang ke-19, peralatan hendaklah dirawat sesuai jadwal untuk mencegah malfungsi atau pencemaran yang dapat mempengaruhi identitas mutu atau kemudian produk Yang ke-20, kegiatan perbaikan dan perawatan hendaklah tidak menimbulkan resiko terhadap mutu Yang ke-21, bahan pendingin, pelumas, dan bahan kimia lain seperti cairan alat penguji suhu hendaklah dievaluasi dan disetujui dengan proses formal Yang ke-22, prosedur tertulis untuk peralatan hendaklah dibuat dan dipatuhi Yang ke-23, pelaksanaan perawatan dan pemakaian suatu peralatan utama hendaklah dicatat dalam buku log alat yang menunjukkan tanggal, waktu, produk, kekuatan, dan nomor setiap batch atau lot yang diolah dengan alat tersebut Catatan untuk peralatan yang digunakan khusus untuk satu produk saja dapat ditulis dalam catatan batch Yang ke-24, peralatan dan alat bantu hendaklah dibersihkan, disimpan, dan bila perlu disanitasi dan disterilisasi untuk mencegah kontaminasi atau sisa bahan dari proses sebelumnya Yang akan mempengaruhi mutu produk termasuk produk antara di luar spesifikasi resmi atau spesifikasi lain yang telah ditentukan Yang ke-25, bila peralatan digunakan untuk produksi produk dan produk antara yang sama secara berurutan atau secara kampanye Peralatan hendaklah dibersihkan dalam tingkat waktu yang sesuai untuk mencegah penumpukan dan sisa kontaminan, misalnya hasil urai atau tingkat mikroba yang melebihi batas Yang ke-26, peralatan umum atau tidak didedikasikan hendaklah dibersihkan setelah digunakan memproduksi produk yang berbeda untuk mencegah kontaminasi silang Yang ke-27, peralatan hendaklah diidentifikasi isi dan status kebersihannya dengan cara yang baik Yang ke-28, buku log untuk peralatan utama dan kritis hendaklah dibuat untuk pencatatan validasi pembersihan dan pembersihan yang telah dilakukan termasuk tanggal dan personil yang melakukan kegiatan tersebut Baiklah, demikian tadi materi singkat mengenai peralatan dari kelompok 1 Saya ucapkan terima kasih Saya ucapkan terima kasih